Para pemirsa, Suyanto.id ketemu lagi dengan channel pendidikan Anda. Ini sebuah channel yang sengaja dibangun untuk berbagai pengetahuan, pengalaman, juga ilmu, dan yang lebih penting lagi adalah juga merupakan forum, platform untuk belajar sepanjang hayat. Nah, kali ini kita akan belajar di seri Filsafat Ilmu. Dan pada episode keempat ini, kita akan membahas mengenai aspek epistemologi, sebuah Filsafat Ilmu. Nah, sebelum kita melanjutkan, sebelum Anda nonton secara sempurna, jangan lupa klik subscribe supaya Anda bisa mendukung kami untuk amar makruh media sosial, supaya kita bisa membuat konten alternatif terhadap konten-konten yang tidak melidik dan bahkan menjadi predator pendidikan dan karakter kita. Mara sumber kita adalah Bapak Profesor Dr. Ahmad Dardiri. Beliau adalah dosen guru besar di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof Dardiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar Prof? Sehat Prof? Alhamdulillah sehat. Amin. Alhamdulillah. Dan Prof, ini kita sudah menginjak pada episode keempat, yaitu aspek epistemologi. Apa Prof? Benatang apa itu aspek epistemologi dari Filsafat itu? Baik. Ketika kita bicara pengetahuan, pada umumnya dan khususnya ilmu pengetahuan, akan tentu jangan dilupakan peran subyek dan obyek. Artinya ketika minggu lalu atau periode sebelumnya kita bicara soal sisi ontologisnya, sisi obyeknya, sisi realitasnya. Tentu realitas itu tidak akan bisa diketahui tanpa ada peran subyek. Oh, ya. Aspek epistemologis ini sebetulnya lebih fokus kepada aspek subyek. Aspek manusianya. Ya, harus ya. Dalam konteks ini, misalkan saja manusia itu kan bisa dalam arti individu, kelompok. Ini enggak membedakan, Prof. Aspek epistemologi Filsafat ilmu itu. Apakah dia kelompok? Apakah dia perurangan dalam berbagai peran dia? Gimana cara membedakannya? Ya, memang yang utama tentu individu ya. Terutama individu. Karena bisa saja kan dari hal yang sama dilihat dari perspektif individu yang berbeda bisa menghasilkan hal yang berbeda. Itulah mengapa lalu perlu ada semacam rambu-rambu lah kira-kira begitu. Jadi, tetap bisa juga sebagai individu, bisa juga sebagai kelompok, Prof. Intinya seperti itu. Misalkan saja, kalau kita mempelajari ilmu, kita harus melihat atau bahkan memiliki koridor atau parameter epistemologi ini. Apa sejujurnya manfaatnya? Kita harus ingat aspek individu sebagai konten dari epistemologi. Apa itu yang membantu orang untuk mempelajari ilmu misalkan, Prof? Sebagaimana kita ketahui timbulnya atau munculnya ilmu itu kan dari antara lain. Antara lain dari pengamatan individu terhadap realitas yang ada di luar. Di sini kan epistemologis lebih menekankan pada aspek individu. Misalnya ketika kita mengetahui realitas itu lewat instrumen mana. Apakah lewat tadi, lewat penginderaan, pancah indera. Atau barangkali menemukan persoalan itu awalnya lewat perenungan, misalnya lewat pemikiran. Termasuk juga dibicarakan tentang sumbernya, sumber ilmu itu dari mana. Karena ketika alatnya, misalnya yang dua yang diandalkan oleh ilmu adalah rasio dan pancah indera. Tentu sumbernya juga diperlukan juga. Misalnya kita bisa punya akal atau punya rasio, punya empiri. Sumbernya dari mana? Bisa juga dari alam semesta. Bisa juga dari manusianya sendiri. Karena manusia itu kalau digali itu kan ada aspek jasadnya, aspek rohaninya. Bisa menjadi sumber ilmu. Jadi kita belajar ilmu. Itu tidak take it for granted. Tidak dalam arti menerima begitu saja. Kalau kita memang ingin mendalami sebuah ilmu. Jadi fungsinya, aspek epistemologi ini untuk membantu kita. Apakah suatu informasi, konsep itu benar-benar ilmu? Apakah begitu dalam bayangan saya, Prof? Jadi nanti ketika, itulah mengapa perlu ada metode ilmiah untuk membedakan ini ilmu atau bukan lewat langkah-langkah bersedur-bersedur ilmiah. Sebagaimana kita ketahui kan persoal awalnya dari pengamatan, menemukan masalah. Lalu kita cari jawabannya di dalam teori. Teori yang kita pakai untuk menjawab sementara itu kita jadikan hipotesis. Lalu hipotesis kita bawa lagi, kita verifikasi ke lapangan. Itu prosedur ilmiah seperti itu. Jadi kalau untuk membedakan antara lain lewat metode yang digunakan. Seperti itu. Dan juga lewat verifikasi. Jadi aspek epistemologi itu antara lain kita seperti misalkan dalam mungkin jangan-jangan juga mirip kepada pernyataan religius dalam arti keagaman yang ada. Misalkan saja jangan lihat siapa yang mengatakan. Lihatlah apa yang dikatakan. Ini ada epistemologi di situ enggak, Purv, kalau kita mengatakan seperti itu. Jangan melihat siapa yang mengatakan. Tapi lihatlah apa yang dikatakan. Ya, itulah sisi objektifitas ilmu ya. Jadi bisa saja yang dikatakan itu hal yang benar meskipun itu beratang dari anak kecil. Jadi itu sisi objektif atau sikap ilmiah memang seperti itu. Contoh epistemologi sebagai pisau analisis di dalam mempelajari ilmu itu seperti apa? Misalkan contoh realnya. Ada enggak dalam kehidupan ini yang bisa kita aplikasikan, Purv? Ya, kalau di dalam kehidupan sehari-hari sepertinya ketika kita mau dapat informasi ada sesuatu misalnya. Ya. Lalu kita akan mencari tahu bagaimana sesuatu bisa kita ketahui. Tentu kita lewat melihat langsung dengan pengamatan. Itu sederhananya bagaimana kita bisa mengetahui sesuatu itu sebetulnya itu lebih pertanyaan epistemologis. Oke. Dengan cara apa kita bisa mengetahui sesuatu itu. Kalau sesuatunya itu adalah aspek ontologis, maka bagaimana sesuatu bisa kita ketahui itu aspek epistemologisnya. Karena peran subyek itu pentingnya di situ. Artinya para ilmuwan ini di sini punya peran penting untuk menggali atau mengembangkan ilmu. Itulah mengapa lalu para ilmuwan banyak melakukan kajian-kajian, penelitian-penelitian, supaya ilmu tidak stagnan tapi berkembang terus. Jadi dengan kata lain misalkan, kalau kita sudah memahami mengenai aspek epistemologi ini, katakan kita menerima suatu konsep atau ilmu yang diberikan dalam media sosial. Kayak mungkin grup WA misalnya. Kelihatannya itu hebat. Ada, tapi kita tidak tahu sebetulnya latar belakang dan motif orang memberikan sebuah tulisan di media sosial, nampaknya itu baik. Tapi kadang-kadang ada yang meng-counter bahwa itu sebetulnya bukan hal yang benar. Itu banyak sekali. Kesehatan, kemudian perilaku-perilaku sosial kelihatannya baik. Tapi ada yang meng-counter bahwa itu tidak benar. Nah ini epistemologinya berperan di situ ya Prof. Iya, jadi artinya semua pernyataan itu harus dicek kebenarannya lewat verifikasi empiris. Faktanya seperti apa. Nah inilah mengapa lalu epistemologi dan ontologi tidak bisa dilepas. Karena ketika kita mengatakan, saya tahu. Tentu tahu tentang apa. Lalu saya memberitahu ada sesuatu-sesuatu. Kita cek sesuatunya ada apa tidak. Pernyataan-pernyataan itu kan lebih sisi manusia yang menyatakan. Itulah mengapa lalu ada yang namanya kebenaran moral. Di samping ada kebenaran-kebenaran lain, ada kebenaran moral. Karena pernyataan seseorang itu, itu menunjukkan integritas moral. Dia jujur apa enggak? Ya, ya. Dalam peneliti, kalau misalnya ke lapangan yang diwawancarai 5, tapi yang dilaporkan 15, ini sudah menyalai kebenaran moral. Karena tidak jujur di dalam mengungkapkan fakta. Nah, aspek ontologis dan epistemologis ini kan seperti bersaudara saja. Ya, pokoknya tidak bisa dipisahkan. Biasanya ilmuwan mengujinya lebih duluan mana? Secara ontologis dulu atau epistemologis dulu? Ya, kalau ada kalanya para ilmuwan itu melihat fakta dulu. Misalnya fakta di lapangan. Tapi ada kalanya lewat perenungan-perenungan dia menemukan masalah. Jadi sangat bergantung kepada para ilmuwan. Tapi umumnya, kalau prosedur ilmiah itu, kalau ilmu-ilmu empiris, itu lebih menuntut bertolak dari fakta di lapangan. Nah, lewat pengamatan, dari situlah kita menemukan masalah. Nah, tentu masalah ini kalau tertarik kan perlu solusi. Solusi sementaranya kita cari ke teori yang sudah ada. Nah, itu kita jadikan hipotesis. Tapi itu lalu kita verifikasi lagi di lapangan. Benar apa tidak hipotesisnya itu. Rasanya berarti seperti itu ya. Kita harus dikupas dulu ketika kita mendapatkan konsep ilmu itu secara ontologis, kemudian epistemologi. Begitu ya? Iya. Jadi, tentu gini, ada sesuatu, tentu bagaimana kita bisa mengetahui sesuatu. Maka kita cari metodenya. Dengan cara apa saya bisa menemukan sesuatu itu. Itulah mengapa di dalam sahabat ilmu, aspek epistemologis itu di dalamnya adalah metode ilmiah. Nah, metode ilmiah itu nanti kalau ditarik garis lurus, nanti ke metode penelitian. Cuma ini lebih ke konsep keilmuannya, kalau metode ilmiah itu. Oke, baiklah Prof. Saya kira kita sudah memberi beberapa dan banyak inspirasi pada para mahasiswa kita, para dosen muda, ataupun yang tua tapi belum pernah belajar tentang filsafat ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih Prof. Dadiri atas kehadirannya. Sambi-sambi, Prof. Oke, dan mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat. Ketemu lagi di minggu yang akan datang. Para pemeriksa, minggu yang akan datang kita akan membahas aspek aksiologi, saya kira. Betul Prof ya? Iya, iya, Prof. Supaya tetap bersama kita dan subarkan video ini supaya menjadi lebih banyak manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.